Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi dengan youtube channel aku Niftacayo88 Hai guys, hari ini aku tuh happy banget karena tiba-tiba majikan aku tuh bilang ke aku katanya aku tuh diizinkan buat keluar jalan-jalan ini bukan liburan, tapi just for jalan-jalan doang ya jadi dikasih waktu 3 jam untuk jalan-jalan karena katanya hari ini tuh lagi hari libur guys kebetulan hari libur dan anaknya kakek sama nenek itu pada datang jadi Amai tuh punya 3 anak laki-laki dan punya 3 orang shifu ya atau menantu dan semua pada datang sama cucu-cucunya tuh datang jadi di rumah tuh rame banget dan kata mereka, Ani kamu boleh liburan kemana aja terserah kamu jalan-jalan kemana kasihan kamu gak pernah kemana-mana akhirnya kan kamu boring, takutnya kamu boring jadi kita ijinin kamu bahwa jalan-jalan nanti biar ama, biar kita yang jagain nah saat setanpa pikir panjang yaudah aku cuci muka cuci muka, ganti baju nah ini kebetulan di samping rumah itu tadi ada wawaci ya guys dan ini setelah main wawaci tadi aku tuh pergi ke mall deket tempat wawaci tadi nah ini aku cuman sekedar liat-liat doang ya karena bener-bener yang gak cunpek aku tuh gak prepare ya guys jadi memang gak niat beli apa-apa cuman jalan-jalan doang nah disini tuh aku lihat ada sabun cuci dari Jepang gitu dan banyak banget merek ada sikat gigi juga nah jadi ini lantai 2 dan aku gak mau naik ke atas karena memang yang seperti bilang tadi aku gak prepare dan ini disini ada coklat-coklat meiji coklat dari Jepang dan aku gak beli aku disini cuman buat jalan-jalan gak beli apa-apa ngadem guys karena hawanya panas di luar so datang kesini buat ngadem doang dan selesai jalan-jalan akhirnya aku memutuskan untuk keluar karena kebetulan nah view di luar tuh bagus banget itu ada patung Dewi Kwan Im tapi aku gak video dari dekat nah lumayan bagus view-nya tuh indah banget ini sekitaran sore ya jam sekitaran jam 4 mau setengah 5 gitu nah ini banyak lampion-lampion lampion ini berada di depan miau ya atau tempat sembayangan orang sini ini tempatnya juga gak jauh dari rumah aku dan bersebelahan antara mall tadi sama wawaji guys nah ini tempat sembayangnya sembayangannya tuh rame banget karena hari ini tuh orang Taiwan sembayangan bacang ya pai pai chong chong atau bacang ya dan aku gak mau video di dalam takutnya gak boleh gitu nah tadi berhubung aku gak tau jalan disini so aku tadi telpon temen aku dan temen aku rekomendasikan tempat makan toko Indo yang katanya dekat pasar sini dan dia bilang disini makanannya enak apalagi mie ayamnya dan tanpa pikir panjang aku langsung order mie ayam dan es jeruk nah ini udah lah mie ayamnya dateng guys ini satu porsinya tuh 120 ya dan aku langsung bumbuin aku kecapin dan aku kasih saus juga dan tadi tuh ngasih sambelnya tuh 3 sindok tuh kayak kebanyakan guys pas aku makan tuh kepedesen bah over ya soalnya aku suka pedes jadi aku aku pikir tuh 3 sindok gak pedes ternyata pedes banget dan ini menunya ya guys ya jadi menunya tuh seperti ini nah jadi menunya itu ada ayam goreng 150 ente burung goreng 150 ente ayam penya 150 mie ayam biasa 120 jadi mie ayam biasa yang aku pesen barusan kalau mie ayam bakso 150 ente lili goreng 150 ente ayam bakar 160 ente sama es jendol jumbo 120 ente dan kebetulan hari ini es jendol jumbunya tuh gak ada dan ini siap untuk nyantap makanan udah gak sabar untuk segera menikmati ya merasakan gimana rasanya mie ayam ini dan sebelum makan kayak biasanya Bismillahirrohmanirrohim Allahumma barikan afima rojakna wakina jebanar amin ini gak tau kenapa ada daun salam jadi disini tuh bener-bener yang rekomendasi banget ya guys selain mie ayamnya yang bener-bener enak rasanya tuh yang bener-bener nikmat gurih manis pokoknya pas gitu wadahnya tuh juga kayak yang unik banget ya lain daripada yang lain jadi wadah wadahnya disini tuh dari kayak wajan yang kecil itu jadi menambah keestetikan ya guys dan di atas aku ini di atas kepala aku ini juga banyak kayak bunga-bunga terus foto-foto bergelantungan gitu jadi bener-bener yang menambah keestetikan dari tempat itu sendiri dan buat aku mie ayam rasa mie ayamnya sendiri aku rating 9,5 dari 10 ini bener-bener enak banget rekomen banget buat kalian tinggal di daerah food zone kalian bisa mampir di warung jawa lesian ini ini tempatnya di dalam pasar ya dari di daerah tempat deket rumahku itu ada dua pasar pasar sayuran sama pasar baju-baju gitu ya jadi yang mie ayam yang aku beli ini dari pasar baju-baju di dalam itu aku gak bisa ngasih arah jalan karena ini bener-bener baru first time ya jadi aku sendiri juga agak-agak lupa dan ada satu lagi toko indo yang di di daerah arah buat pasar sayur-sayuran juga disana ada toko indo juga guys tapi yang disana aku belum pernah ngerasain mie ayamnya aku pernah pergi ke sana buat beli indomie goreng ini bener-bener yang mantul banget rasanya kalian wajib try ya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah guys ini tinggal sedikit lagi dan airnya habis tinggal kuahnya doang Aku gak mampu karena tadi isinya tuh satu wajan penuh Dengan harga cuma 120 NT termasuk worth it ya bagi aku murah banget dan rasanya ugal-ugalan enak banget Dan selesai kenyang aku langsung jalan-jalan lagi di sebelah lumayan deket juga dari toko Indo tadi Nah ini ada taman Di taman ini juga banyak sekali keunikan ya guys Jadi di taman ini banyak sekali patung-patung kecil seperti ini Dan di bawahnya juga ada tulisan-tulisan itu Tapi aku kan putung bacanya soalnya tulisan Cina Jadi aku gak bisa baca Jadi disini tuh ada banyak banget patung Ada 5, 5, 10, ada 18 patung kalau gak salah Ada 18 patung dan setiap patungnya bagian bawah itu Setiap patungnya tuh ada tulisan Jadi mungkin setiap patung tuh mengandung maknanya masing-masing ya guys Nah ini tamannya berada di deket jalan raya Sebenernya aku tahu taman ini udah lama Dikasih tahu sama Akong guys Tapi Akong bilang kalau mau pergi ke taman gak usah Ke taman ini soalnya harus nyebrang jalan So aku pergi ke taman satunya yang gak perlu buat nyebrang jalan Nah ini mau pergi ke samping Karena ke samping tuh kebetulan ada tempat buat intung ya Atau olahraga Dan karena hari ini hari libur Lumayan ada orang ya Tapi gak banyak banget Nah ini mungkin ada satu keluarga Satu family gitu lagi main-main di taman Ini ada satu nenek Habis itu satu kakek Dan ada anak kecilnya dua Nah ini lumayan seger Nah itu samping udah ada jalan raya Udah kelihatan ya Banyak sekali mobil, motor, lalu lalang Dan ini ada sumur tapi digembok Jadi gak bisa dibuka Nah ini banyak muda-mudi juga Mulai berdatangan ke taman Dan gak terasa setelah jalan-jalan beberapa jam Ternyata Udah hari udah mulai gelap ya Aku lihat ada pesawat di atas Ini udah sekitaran jam Hampir jam 6an ya Udah hampir jam 6an Dan waktunya aku pulang ya guys Karena tadi jam 3 aku keluar So jam 6 Sudah harus pulang ke rumah Nah ini udah mulai gelap Jadi lampunya udah mulai dihidupin Dan matahari pun udah mulai tenggelam Bulannya udah mulai keluar Jadi bener-bener yang waktunya Aku harus pulang Karena Majikan barusan juga udah telpon Nuruh aku buat pulang ke rumah Karena mereka udah mau pulang Dan sekarang udah nyampe rumah Ternyata setelah nyampe rumah Nenek itu udah ada di kamar Beliau udah tidur Dan majikan bilang Susunya udah Mereka bantuin untuk Apa Tuang susu ya Majikan udah bantuin Ama minum susu Jadi Aku sekarang lagi bantuin Ama Buat minum obat sebelum tidur Nah ini minum obat Ama itu minum obatnya Satu hari Dua kali ya Pagi sama malam Biasa orang sini Kalau Lorenzia orang tua-tua Obatnya memang banyak banget ya Apalagi kalau pagi hari itu Ama Minum itu ada Delapan jenis obat Tapi kalau malam itu Tinggal dua jenis obat aja Nah guys Jadi cukup sekilan dulu vlog dari aku hari ini Thank you buat kalian udah mengklik video ini Dan buat kalian belum subscribe channel aku Bantu subscribe Like, comment, dan share Thank you And see you the next video Bye-bye guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye guys